Halo, selamat datang di analisa dan review debat Pilpres terakhir 2019 bersama The Baby Center. Saya, Firna Tasya Lansatama, pendeliti The Baby Center yang akan memfasilitasi review kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah ditemani oleh dua kolega saya yang keren. Yang pertama, Mbak Hana Hanifah, pendeliti The Baby Center yang kali ini tampilnya bukan sebagai moderator, tapi sebagai berbicara. Dan yang kedua, Mas Bawano Kemorong, Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan The Baby Center yang sebagai berbicara kedua. Nah, sudah tidak asing lagi juga ya. Oke, pertama saya mau berterima kasih pada Mbak Hana dan Mas Bobo yang sudah menulangkan waktunya untuk diskusi kali ini. Seperti yang kita ketahui, pada hari Sabtu 13 April kemarin kita sudah menyaksikan debat terakhir dari Pilpres 2019 yang bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, dan investasi serta perdagaman dan industri. Nah, saya mau minta pendapat Mas Bobo nih, bagaimana sih performance dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden secara umum? Ya, terima kasih Mbak Firna. Debat kelima kemarin, performance calon sebenarnya baik-baik ke pasangan 01 maupun 02. Tetapi saya melihat ada semacam kejenuhan atau kelelahan dari kedua pasangan calon dalam penampilan di debat kelima kemarin. Mungkin ini karena pertama, titik akhir dari serangkaian KPA-nya yang mereka lakukan selama 8 bulan terakhir, berkeliling ke seluruh klasik Nusantara, kemudian juga melewati 4 rangkaian debat sebelumnya, dan sekarang memasuki masa-masa yang penuh ketegangan, kalau bisa kita ketatkan demikian, dan debat kelima kemarin berlangsung di masa-masa atau kondisi seperti itu. Jadi, saya melihat ada semacam raut wajah ketegangan dari kedua pasangan calon, sehingga agak kaku penampilan kedua pasangan calon, baik Joko Widodo, Arfamin maupun Prabu Sebiato, Sandiaga Umum. Oke, terima kasih pendapatnya Mbak Tuh. Kalau bahannya nih, gimana sih Mbak pendapatnya calonmu? Pertama-tama, ya saya pengen mengapresiasi dulu tim KPU ya, karena sudah menyelenggarakan debatnya, 5 debat dengan lancar dan relatif gak ada gangguan yang signifikan ya, dan juga apresiasi bahwa dalam debat kemarin mereka juga membawa isu-isu yang sebenarnya tidak mainstream, dan cukup jarang dibahas selama kampanye ini. Misalnya, isu soal keterlibatan perempuan dalam ekonomi, dan juga ada isu baru yaitu ekonomi syariah, pengembangan ekonomi syariah, which is, menurut saya itu sangat spesifik dan sangat menarik, yang tidak banyak dibahas juga. Tapi kalau secara umum, secara isu sih cukup tidak ada yang mengakhirkan ya, dari dua pasangan calon muapres ini, Jokowi seperti biasa membawa isu pembangunan infrastruktur, dan bagaimana itu mungkin akan menjadi sesuatu yang semacam legacy dia, dari first termnya dia in office, dan juga Prabowo Santi membawa isu soal grassroot ekonomi, kesegantaran petani nelayan dan sebagainya, which is sesuatu yang sudah mereka omongkan soal kampanye. Oke, terima kasih Mbak Hana. Mbak Hana kan sempat menyinggur soal infrastruktur nih Mas Bowo, kalau pendapat Mas Bowo soal isu-isu infrastruktur yang sempat dibicarakan pada debat kemarin itu gimana sih Mas? Terus, ya memang salah satu hal yang paling dibanggakan oleh petahana di 4,5 tahun yang sudah dikerjakan adalah infrastruktur. Memang dikali dengan terhadap-terhadap kemarin sebelumnya, pembangunan infrastruktur di 4,5 tahun ini terasa lebih masif ya, berbagai, misalnya ada, kita punya, untuk kali pertama Sumatera punya jalan kol, terus kemudian di Sulawesi juga sedang dibangun rel kereta. Tapi ada juga yang menilai bahwa infrastruktur yang dibangun selama pas kemarin tahun ini belum memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap distribusi barang dan logistik, sehingga dampak ekonominya masih kurang. Jadi infrastruktur yang dibangun lebih kebanyak, lebih banyak hal yang sifatnya memindahkan manusia, transportasi dalam tol, seperti dalam tol luar panjang antara Sumatera, yang mulai dari Bukabuni itu, kemudian juga beberapa, MRT, LRT itu kan lebih kepada memindahkan orang, satu tempat ke tempat lain. Jadi mungkin PR yang perlu dipikirkan oleh Pak Jokowi, andai terpilih kembali, adalah membangun infrastruktur yang lebih menekankan pada perpindahan barang dan logistik, sehingga memberikan dampak ekonominya cukup signifikan. Terima kasih komennya Mas Bowo. Kalau untuk Mbak Hanna, tadi Mbak Hanna juga sempat minggung soal kesejahteraan sosial ya. Saya juga pengen tahu sih mendapat Mbak Hanna soal itu, terutama tentang isu gender nih. Kemarin juga sempat disinggung antara-nyata antara ekonomi dan perempuan, dan apakah Mbak Hanna ada komentar soal itu? Terima kasih. Emang isu kesejahteraan sosial, salah satu yang kemarin juga mereka highlight ya. Yang satu pengen ada tiga kartu baru, yang satu pengen satu kartu aja cukup. Tapi beyond that, mereka tidak membahas isu siapa sih sebenarnya yang mereka targetkan gitu. Dan program-program seperti apa yang mereka ingin jalankan. Karena selain juga dari sisi demand, dari sisi siapa targetnya, siapa yang akan dapat kartu-kartu itu kalau misalnya jadi, juga dari sisi supply-nya, bagaimana mereka menjamin kualitas pelayanannya. Jadi gak cuma akses, tapi juga bagaimana mereka bisa menjamin ada dana untuk memberikan pelayanan kesehatan, misalnya yang berkualitas. Atau pekerjaan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas. Gak cuma asal ada aja dan bisa diakses. Jadi itu belum kelihatan dari sisi itu. Terus soal perempuan, kalau menurut saya sih mereka masih sangat, apa ya, satu dimensi kita melihatnya ya. Perempuan dalam kapasitas mereka, sebagai bela usaha. Padahal kalau misalnya mereka benar-benar mengerti pengaruh sama agenda, dan juga ide berbeda dengan perempuan, ya lebih dari itu. Bahwa perempuan juga harusnya diberikan ruang yang lebih aman dan lebih banyak untuk berpartisipasi dalam ekonomi publik. Tapi mereka tidak membahas bagaimana mereka akan menjamin itu. Khususnya dalam menjamin bahwa perempuan dapat berpartisipasi secara aman dan juga sejantara. Karena ya salah satu masalah partisipasi perempuan dalam ruang publik adalah keselamatannya. Banyak, masih banyak praktik-praktik diskriminasi pelecehan. Bahkan kemarin juga kita sudah banyak banget kasus pembulian dan juga perpaksaan yang sebenarnya belum ada mayung hukum yang dapat mengatasi masalah ini. Yang menjamin bahwa perempuan itu harusnya aman dulu dalam ruang publik untuk kemudian ikut serta di ekonomi. Tapi mereka tidak melihat sisi itu dan masih bermain, berbentang soal bisnis-bisnis yang aman. Seperti misalnya, ya perempuan ya kita usah aja. Bahkan tidak dipikirkan juga bagaimana kemudian perempuan ini yang memilih untuk misalnya jadi ibu rumah tangga, di sektor domestik, sektor informal, juga dapat mengerasakan program-program kesejahteraan sosial mereka janjikan. Karena sepertinya program kesejahteraan sosial mereka janjikan itu saat masih berorientasi pada pekerja-pekerja di sektor formal. Sedangkan kebanyakan perempuan kerja di sektor informal. Bagaimana mereka akan menjamin bahwa orang-orang yang bergera di sektor informal ini juga memlepaskan hak yang sama dengan kualitas yang sama baiknya juga untuk keseteraan sosial. Terima kasih komennya Mbak Rana. Balik lagi nih ke Mas Bowo. Tadi Mas Bowo juga sempat menginggung di awal soal kejenuhan, ketegangan, keelolahan di wajah kedua pasangan calon. Sebenarnya menurut Mas Bowo, apa sih dampaknya debat yang terakhir ini dilaksanakan begitu dekat dengan pemilihan presiden itu sendiri dan bahkan itu di hari terakhir sebelum hari minggunya itu udah mulai masa tenang? Ya, debat itu sebagai political libertad, itu kan sebenarnya hampir mustahil memiliki pengaruh terhadap orang yang sudah mempunyai pilihan, artinya strong voter itu. Misalnya, setelah menonton debat, pemilih Pak Jokowi berpintah kepada Pak Prabowo dan sebaliknya. Itu hampir mustahil terjadi. Debat itu pengaruhnya tentu kepada orang yang undecided voter, yang belum menentukan pilihan. Nah, kalau kita lihat di berbagai subit terakhir, undecided voter itu sudah satu dikit, sekitar 7-9 persen gitu ya. Dan dalam konteks itulah debat kelima ini menjadi penting sebenarnya untuk dimanfaatkan kedua pasangan calon untuk merebut undecided voter tadi. Karena undecided voter ini akan memutuskan biasanya di last minute. dia akan melihat perkembangannya yang mungkin terjadi hingga menit akhir termasuk debat terakhir. Karena setelah debat terakhir ini praktis tidak ada kegiatan-kegiatan kampanye lagi. Artinya memang debat terakhir kemarin itu forum terakhir bagi para kandidat untuk mempromosikan diri mereka, memperkenalkan diri mereka, dan terutama untuk merebut undecided voter tadi. Tapi sayang dengan penampilan kedua pasangan calon ya standar-standar saja kemarin. Mungkin karena faktor kelelahan tadi, faktor kecinuhan, dan sebagainya. Sehingga saya melihat tadi sajidid voter sekarang disuruh mungkin bingung. Karena kalau mungkin bingung dan tidak tertolong untuk mereka untuk memutuskan sebuah pilihan melalui debat kelima kemarin. yang ditatukan atau dikhawatirkan adalah mereka kemudian akan memilih walaupun saja. Karena tidak memiliki semacamnya pencerahan atau petunjuk dari debat kelima kemarin. Oh, kandidat ini yang sebaiknya saya pilih atau yang ini yang tidak saya pilih. Saya kira itu dampak debat di kelima yang berhimpitan dengan masa tenang dan hari pemilihan nanti, Mbak Berang. Oke, terima kasih Mas Bu. Mbak Hana pengen bermain what if nih ya. Misalnya Mbak Hana ini masih undisended voter. Dari isu-isu yang Mbak highlight tadi apa sih yang sebenarnya Mbak Hana pengen denger lebih lagi dari kedua pasangan calon yang selama debat kemarin yang misalnya Mbak undisended voter apa gitu ya Mbak pengen denger lebih lagi supaya Mbak itu bisa diarahkan ke salah satu pasangan calon. Sebenarnya kalau lihat dari kemarin ya mereka itu masih isu ekonomi yang pembahasannya itu masih sangat profit-oriented dalam artian mereka masih mencari oh gimana caranya menaikkan angka ekspor menaikkan pendapatan nasional tapi tidak ada yang membahas bagaimana kemudian itu menjadi pendapatan itu menjadi sustainable bagaimana approach-nya dari pendapatan yang lebih memperhatikan sustainability dari pembangunan itu sendiri misalnya dalam pembahasan pengolahan sumber daya alam mereka berdua sepertinya setuju bahwa mereka berdua sama-sama mau Indonesia terus ekstraktif tapi gimana caranya pengolahannya ini gak langsung diekspor tapi bagaimana ini diolah dulu di dalam negeri sehingga ekspornya lebih mahal tapi mereka tidak memberikan penjelasan gimana caranya supaya pengolahan sumber daya itu sendiri tidak kemudian merugikan dan merusak lingkungan bagaimana menjamin keberlangsungannya untuk generasi masa depan kalau misalnya nanti mereka mau ekstraktif terus-terusan dia ekspor kalau habis mau ngapain lagi tidak ada dari mereka yang membahas penanganan limbahnya dari industrialisasi ketika mereka bicara soal industrialisasi bagaimana memitigasi sampah-sampah yang sudah ada polusi yang makin meningkat dan juga sebenarnya mempengaruhi kesehatan sumber daya manusianya pekerjaannya gak ada yang membahas isu-isu seperti itu which is menurut saya sangat disayangkan dan kalau ada satu yang itu membahas itu akan sangat menarik terus yang kedua juga mereka mis sangat domestic oriented mereka tidak mempertimbangkan bagaimana dinamika-dinamika ekonomi internasional juga sebenarnya ya mempengaruhi ekonomi nasional juga ketika mereka misalnya membahas oh ya kita mau ekspor kita lebih banyak dan lebih lebih ke negara lain tapi mereka tidak mempertimbangkan ya gimana caranya kamu mau berkompetisi dengan Tiongkok misalnya yang sistem produksinya sudah lebih besar lebih efisien sehingga produknya serta lebih murah dan lebih kompetitif gimana Indonesia mau menjadi lebih kompetitif melawan negara-negara yang spesialisasinya sudah bagus sistem skala produksinya sudah lebih besar dan lebih efisien mereka cuma memikirkan oh yang penting ekspor banyak terus juga soal misalnya sistem keuangan dan ekonomi internasional yang sebenarnya unpredictable dan tidak bisa dikontrol oleh Indonesia sendiri mereka tidak membahas gimana misalnya kalau misalnya ada terjadi krisis keuangan lagi seperti yang terjadi tahun 2008-2009 apakah program-program kesejahteraan sosial yang mereka janjikan masih tetap bisa dipiayai ketika mereka menghadapi crisis bagaimana contingency plan ketika mereka menghadapi ada volatilitas ekonomi yang terjadi di internasional bagaimana mereka mau menjamin produksi tetap murah bagaimana mereka mau menjamin lapangan kerja tetap ada itu menurut saya mis untuk menjawab untuk melihat sistem ekonomi yang lebih besar padahal Indonesia sendiri anggota WTO anggota ASAYAN dan juga mis tidak dibahas sama sekali bagaimana Indonesia apakah mau terus mengikuti trend liberalisasi keterbukaan ekonomi atau malah mau lebih inward looking kalau ada di jawaban kemarin kelihatannya lebih inward looking karena mereka benar-benar mau apa namanya memperkuat domestik tapi tidak banyak membahas soal internasional itu sih yang terima kasih komentarnya Mbak Hana yang saya lihat sih antara dua pembicara memang sudah interconnected ini temanya sebenarnya meski bersatu yang politik dan fokusnya juga ke ekonomi tapi ini saling berhubungan erat satu sama lain nah sikat aja Mas Buo dan Mbak Hana saran untuk debat lima tahun lagi Mbak saya setuju angka yang disampaikan oleh Mbak Hana tadi bahwa apapun apresiasi harus kita berikan kepada KPU yang telah sudah payah menggelar lima rangkaian tepat ini tapi beberapa hal yang dicatatkan antara Alin adalah misalnya kenapa panelis itu tidak diberikan kesempatan langsung bertanya kepada calon tidak mengalami moderator mungkin bilinya akan beda kalau panelis yang langsung bertanya karena beliau-beliau kita ekspert ketimbang memakai orang kedua moderator kemudian juga beberapa hal yang menyita waktu di debat itu adalah ceremonial seperti pengambilan hamplau dan sebagainya itu hal-hal yang kadang-kadang mempunyarkan presentasi kita untuk melihat substance dari debat itu saya kira beberapa katatan untuk KPU mungkin dari Bawaslu mengenai debat KPRES tahun ini yang berkualitas yang lebih berkualitas tapi ya itu prediksinya masih lama yang penting sih sekarang untuk supporternya juga mungkin kita harus sama-sama jaga amanan dan sama-sama jaga perdamaian cuma beberapa hari lagi ini tumor slips jangan lupa ke TPS milih yang penting kalau bisa jangan gomput karena ini semua sama-sama masih ada bagian terima kasih untuk waktunya baiklah pemirsa sekalian sekian analisa dan review debat KPRES terakhir 2019 terima kasih sudah terima kasih pada teman-teman di sosial media selama ini sudah setia menonton rangkaian video analisa dan review debat KPRES 2019 dan jangan lupa follow dan subscribe akun social medianya Dhabi Bicenter terima kasih dan sampai jumpa di video Dhabi Bicenter selanjutnya